Intro Sektor teknologi terus kembali Bupati Kota Waringin Barat Haja Nur Hidayah membuka secara resmi turnamen bulu tangkis kelompok usia Bupati Cup 2022 pada selasa 8 Februari 2022 yang diikuti sebanyak 250 peserta dari 5 kabupaten di Kalimantan Tengah seperti Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Palangkaraya, Sukamara, dan Lamandau yang dilaksanakan hingga 12 Februari 2022 di Gedung Koni Pangkalanpun Bupati Haja Nur Hidayah mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang sudah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan namun mampu melaksanakan kegiatan olahraga Turnamen bulu tangkis Bupati Cup 2022 dengan menjaring atlet muda berbakat dan berjanji akan memberikan bonus tambahan kepada para juara melalui event Turnamen bulu tangkis Bupati Cup 2022 kelompok usia merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali semua cabang olahraga di Kota Waringin Barat Ketua PBSI Kobar Muhammad Ihsan menambahkan kegiatan kali ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak pebulu tangkis yang ada di Kota Waringin Barat dan sponsor tunggal PDAM Tirta Arut Pangkalanpun yang mendukung penuh terhadap kemajuan para atlet dan semua cabang olahraga di Kobar Terima kasih bahwa pelaksanaan kegiatan turnamen bulu tangkis Bupati Cup juga serta Arut Cup yang disponsori oleh pemerintah daerah serta dengan PDAM ini diikuti oleh 5 keempat yang terdiri dari Lemandau, Senian, Sukamara, Sampit, yang berubah serta satu kota dari para perayaan Jumlah pesertanya kurang lebih 250 orang terdiri dari kategori umur, prestasi, remaja, dan ajang bergur, campuran, serta veteran dan kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka kita menggali lagi atau mencari bibit-bibit atlet kita yang berprestasi khususnya di bidang bulu tangkis dalam rangka persiapan event-event baik tingkat keempatan maupun kompensi bahkan tingkat nasional dan kami harapkan dari hasil pertandingan ini dapat menciptakan lagi atlet-atlet bibit-bibit kita yang berprestasi sehingga dapat mengharukan nama daerahnya masing-masing Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun Saprian Syah mengatakan Turnamen Bupati Cup 2022 kelompok usia sebagai ajang mencari bibit-bibit pebulu tangkis yang handal nantinya dan tidak menutup kemungkinan para pebulu tangkis dari kota Waringin Barat bisa berkiprah di ajang nasional maupun internasional di PDAM Cup atau sekarang Perunda Cup adalah agensi perlahunan yang diadakan sebagai ulang tahun PDAM di bulan buli karena kita ada perubahan produk hukum menjadi perunda yang diberlakukan setiap di Januari maka diadakan kebetulan dengan biar meriah digambangan menjadi Bupati Cup dan misalnya PDAM atau perunda sekarang hujan adalah pembibitan mencari bibit-bibit muda yang bisa mengangkat daerah kita khususnya kalau yang mengetengah pada umumnya karena suatu daerah maju kalau olahraganya maju itu pasti kalau suatu daerah dikenal orang olahraganya pasti dikenal orang olahraganya dikenal orang daerah akan di maju oleh kita karena keluarga adalah membina memimpinan atau anak-anak muda sehat tujuannya kebersamaan sehingga karena aku adalah mantan olahraga wan jadi paham kenapa olahraga wan enggak ada teman satu pas temannya banyak maka mempunyai satu kebersamaan ada tujuan kita membangun coba terima kasih dari pangkalan bun Rodi Bintoro melaporkan selamat menikmati selamat menikmati